Intro 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 Oke ada geserot guys, saya file some rubber We crack some rubber We crack some rubber Hello Earth, welcome back with me and My project With my dad E36 gitu And we are the Earth Intro Oke guys, jadi gue hari ini mau nyampein kalo Gue Membeli sepatu Untuk si E36 Dan tentunya guys, balik lagi ke aliran gue Mitty fitment, bukan kayak anak itu tuh Kalian bisa liat Dan tentunya gue ajak temen-temen gue Untuk test drive ini mobil, kenapa? Karena gue melihat ini sebuah fitment Yang bisa dibilang Jujur gue demen banget sih fitment kayak gini Cuman kalo untuk kenyamanan pake Sampai ke urusan Nanti ridingnya gue gak tau nih Ini bakal responnya seperti apa guys Tentunya gue langsung kasih tau kalian Kalo ini adalah velg rota grid guys PCDBMW 5120 Lebar 9 rata ET25 guys Dan hasilnya Seperti ini di mobilnya So nanti footage-footage nya juga gue akan masukin Persisinya Depan sama belakangnya seperti apa Posisi terpasang di mobil ya Dan tentunya gue balut Ini ban menggunakan 255 per 40 Ya 255 per 40 Hoki banget Diki nemuin Ada ban Ban lama gue ya Ban lama gue guys Bekas ini mobil Hoki banget gue gak buang ban Hah? 355 Ini berapa? Gak 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 Gue suka segini Ini udah cukup Jadi buat gue Ban miti itu gak boleh terlalu tipis banget guys Karena gue demen banget Ban yang ibaratin Keliatan tuh ngotak banget di mobil Dan ini Menurut gue ini sempurna Apa itu? Fit turbo Ntar lagi jalan Nih nih ngomongnya disini nih Bentar lagi jalan ya bit turbo Satu tahun Dia main cium-cium aja gue bingung Bro gimana bro? Beres belum nih? Alhamdulillah Jadi buat kalian juga kemarin mungkin yang nanya-nanya Atau gak Komen-komen di tiktok gue soal bit turbo Guys Bit turbo tuh udah nyala sebenernya guys Gue gak berani open kenapa? Karena balik lagi Ini masih eksperimen gue Dan tentunya kalo udah nyala Kalo sudah bisa di daily ride Gue bakal expose ke kalian Mau dari spek A sampe Z Dan tentunya kemarin juga banyak yang ngomong nge-lag 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 Guys Gue ulangin lagi Gak semua yang menggunakan turbo itu nge-lag guys Jadi balik lagi gimana pemilihan turbo nya Yang kalian masukin ke mesin motor kalian Dan lagian ini masih percobaan Tapi kalo kemarin gue coba gue Burn out itu gak ada lag Ibaratkan lag sih pasti ada Wajar aja karena perangkat tambahan dari mesin bawaan Itu pastinya ada lag Cuman gak parah-parah banget Sampai si motor itu tuh udah nyala Dan ini sekarang gue lagi fase perakitan guys Jadi mohon bersabar Kalo udah satu tahun nih Nih anak nih Megang project itu tuh satu tahun Gue kagak ngerti dah Gue udah Tugas gue udah beres Masalah mesin Udah nyala Udah gue pasangin semua udah nyala Tapi nih Nih bagian kaki-kaki nih Ini orang kan yang rada aneh Jadi kita custom semua ya Dari urusan arm depan Garpunya full custom ya itu ya Ternyata pengen pindah 3 bengkel bubutan 3 bengkel bubutan guys Jadi buat kalian juga yang ibaratkan punya banyak uang Tolong bikin bengkel bubut di Cerbon Gue support pasti Bener gak? Ibaratkan gue Ini bener No hard feeling guys Ini dari hati nih Gue sama Diki ngomong nih Tolong kalian yang punya banyak uang Mau nambah cuan Pengen buka usaha baru Gini aja gue cari investor aja Investor Tanah ada kan disini kan Gue ada tanah ready Lu pengen tanah 1000, 2000, 7000, 8000 Sombong amat Gue stand by Harus ada CNC Harus ada CNC Laser Blueprint Wind Tunnel Wind Tunnel Idola gue itu Wind Tunnel tuh Karena Balik lagi guys Gue kenapa demen banget Alat Wind Tunnel Karena gue tuh penggemar dan pengamat aerodinamis ya Gue demen banget mendesain suatu barang Apalagi di otomotif guys Itu yang harus bener-bener proper aero Ya jadi Buat kalian yang punya banyak uang Tanah Stand by Cerbon Gue juga punya relasi Ibaratkan yang bisa gue expose Nanti gue kasih tau ke kalian Comment aja di bawah Gue gak apa-apa rumah gue lah Jangan beris Perumahan Perumahan elit ya guys Gila 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 Percaya gak percaya ya Ini keluhannya nih Bengkel A Ngebubut guys Terus berubah PCD 400 menjadi 5114 Yang biasanya di Jakarta Atau enggak di luar kota Tiga jam Tiga jam Tiga jam, empat jam Trondol Dan akhirnya Dicerbon Satu bulan Satu bulan Oke lanjut lagi kayak 36 Jadi ini Kalian lihat Kalo ngeliat di bibir pelek Ini depan kayaknya sih gak geserot Gak terlalu geserot Tapi berhubung fendernya masih ori Ini pasti ada bunyi Serak 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 Jadi gue juga meminta Salah satu temen lama gue Nih Bontar The Man Alias pemilik Vespa Aquaman Yang nanti akan Preparation ya Kemarin kan Dia kan ngomong tuh Pengen ada something lah Nanti dia turun tuh Perwakilan juga tuh Dari bengkel gue Sama bengkel skuter 0231 Jadi Disini gue nyari temen Dan nyari Sahabat-sahabat yang mau Terjun bareng Untuk menikmati Hobi Otomotif Di Indonesia Bener gak Tar kayak gitu Bener kan Bener kan Nah jadi nih Pemilik Aquaman sudah Standby disini Motornya udah lagi di Finishing detailing Dan gue hari ini juga mengundang dia Kenapa? Karena gue pengen tes Karena badan dia besar guys Badan gue besar Badannya Mister Gita Alias My Cameraman Itu juga gede Kita disini Berat badan Pokoknya di atas 70 Fix No the butt Ya Diki juga Apalagi tuh Dua karung beras Ya jadi Ini gue Kayaknya fair banget nih Kalau ngetes mobilnya Empat orang Dengan posisi fitment seperti ini Dengan posisi Standar ya Shocknya ya Jadi Kita tes aja Sebelum coilover gitu guys Aduh keceplosan tuh kan spek Aduh aduh Sorry 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 Oke jadi lanjut aja Gue panggil Dik ayo Dik Dik Ayo tes yuk Dan nanti guys Jangan kaget juga Ini mobil kemarin gue lepas Exosnya Karena kenapa Gue pengen tau nih Suara asli ini mobil Dan kondisi sehat ini mobil Sampai semana gitu Jadi kedepannya kita bisa Develop lebih Bersama bokap gue gitu guys Doain terus ya guys So stay tune terus Langsung pindah ke kamera kedua Oke guys Ini udah di mobil Pake seat belt Karena pasti berisik banget Kalo yang komen nanti Bang pake seat belt Iya 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 Gue tau Oke Jadi ini sekarang langsung aja Ya ini kita tes nih guys Mudah-mudahan suara mesinnya Kedengeran suara Ya kalo ada gesrut juga Mudah-mudahan kedenger gitu Jadi ini 4 personil Di dalam satu mobil Mudah-mudahan asik guys Eh tuh motor nih lonong lagi Gila Oke Oke Jadi Kita tes Sedikit berisik nih Bypass Tapi yang paling gokil adalah ini Gue bakal shifting kenceng banget nih Kita lihat Apakah gesrot Tenang tenang boy Tenang boy Semua all under control Ya For your information juga Gue kenapa ngajak Si bontar tuh Karena Diki ada rasa sama bontar Sebenernya guys Jadi Tuh kan Melihat tuh di belakang tuh Uuuu Uuuu Amazing Hal tinggi Tidak Tidak Walau Masih Isk 進 Tdak Setidak Uluru Lua Tidak �ur Tetapi quelle Bukン Some rubber, sooo... Oke... For your information... Wah, gila, bau! Bau, 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 bau! Salah pencet! Eh, salah pencet! Wah, gila, bau banget! Parah, parah! Oke, guys! Kita balik langsung ke bengkel, guys! Ini nggak bisa dilanjutin, karena ini parah, bau banget! Jadi, buat kalian, lebar 9, guys! E-T25, pakai ban 255, eh, 40! Wah, cannot, cannot, guys! Can't! Can't, cannot! Jangan, jangan! Jangan dilakukan, guys! Ini bau banget, yang jelas, parah! Dan ini gesrotnya juga, walaupun mungkin suaranya nggak masuk ke dalam kamera, ya! Tapi, baunya parah banget ini mobil! Tuh! Aduh, gila sih, bau banget sih! Parah! Jadi, kita melaju pelan-pelan! Oke, kita... Shifting kenceng aja, virtual! Lanjut lagi, guys! Aduh, ini parah banget sih mobil! Tapi, suaranya enak banget ya, di mobil ya! Cepat, kenapa ya? Pengen tarikannya nggak kayak di mobil, gitu? Ya, lo mau... Mesin lo sih, Lurman! Hei! Dia tuh, pas lagi awal-awal, ini kayaknya ada sesuatu! Di mobil-in mobil ini! Sesuatu apa? Perempat, soalnya! Berser-beser! Berser-beser! Oh, iya-iya! Jadi, guys! Ya, ginilah! Ibaratkan kalau kalian mau ngetes, ibaratkan soal torsi mobil, itu... Jangan kalian sendiri ya! Karena beban tuh pengaruh banget ya, dikit, berarti ya? Iya, beban tuh ngaruh! Beban ngaruh banget, jadi... Barang-barangnya lo kurutukuran, biar rentek! Cukuran apa, di? Lah, Fitra R ini apa buat tak, Kayo? Oh, iya-iya, oke! Jangan, Om Fitra! Oke, no hard feeling, guys! Jadi, ini kita udah menuju balik lagi ke bengkel, ini nggak akan kuat ini, mau tes jauh. Tapi kalau jalan pelan mah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau narik, lo berat ke belakang langsung. Oh... Coba lo dua-an deh, kata gue nggak apa-apa? Nggak, 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 nggak. Ini udah nggak bener. Jadi gue bakal potong fender-nya ini. Inner fender-nya gue babat nih, pasti. Jadi lo parah sih, gas noviknya. Gue bakal babat. Nggak bisa ngomong nggak parah, ini belum diceperin, cuy! Nggak bisa, nggak bisa. Jadi balik lagi, aliran Diki akan dimasukkan sedikit di mobil ini ya. Cepera doang, tapi fitment-nya fitment gue. Jadi gitu bocoran ya. Yang jelas, nanti kata si Diki bakal banyak barang temuan-temuan baru lagi untuk mobil ini. So, stay tune terus, guys. Lanjut aja di luar. Dan kita pindah ke kamera utama, guys. See ya, guys. Oke, guys. Jadi kita udah turun nih dari mobil. Dan gue nggak tahu si Diki kayak punya semangat banget ya Kalau ngeliat mobil gue tuh dirusak. Jadi ini mobil akan langsung diketok, guys. Jadi gini, guys. Kita lihat. Teorinya bahwa kalau mobil di fitment itu biasanya emang bakal geserot ke wilayah-wilayah begini nih, guys. Dan ditambah lagi kalau kalian mau tahu, ini tadi nyerutnya lumayan sih. Yang keliatannya nggak parah tapi ternyata lumayan. Ini sampai parah nih. Ini peot nih, guys. Bagian inner fendernya tuh peot. Jadi gue sekarang bakal mau coba untuk mengetok dulu nih, guys. Gue mau ngetok, gue mau babat, gue mau potong. So, prosesnya kayak gimana. Mungkin nanti ada di footage-footage ya, guys ya. Sekalian buat mungkin nanti penutup di closing aja, ya. So, stay tune terus, guys. Karena ini project E36. Gue tetap berjalan. Nggak ada mundur-mundur. Dan tentunya inilah unique selling point kita. Kenal buat kita center exhaust buat di E36. Jadi buat kalian juga kita lagi ada program, guys. E36, Saber Body Kit. Sepuluh pembeli pertama itu free lips depan. Jadi itu dah kita kasih semua. Begitu aja mungkin informasi gue hari ini. Mungkin today topic gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it, guys. See ya. Oke, berhubung Alvin tadi merusakin fender. Jadi ini mau dihajar langsung aja. Tadi gue bilang, si Diki tumben banget semangat. Kalau merusak mobil gue tuh dia paling semangat tuh. Iya, gue seneng motong-motong tuh Chevrolet gue potong kelar langsung. Yang penting motong. Kalau cuma ngerapiin gue mager. Jadi nanti kita rapiin juga, tenang aja. Yang pasti langsung rapi. Kalau sama masternya. Yang pasti jadi kita tuh ngeratain lipetan fender yang kata gue sih gak penting. Dari pabrik ngapain sih dilebihin-lebihin gitu. Rata aja udah. Potong, bos. Nah kelihatan ya udah karat ya. Tempulnya tebel nih. Kerok aja apa? Gila. Ini guys, jadi fender pernah kena nih. Dempulannya lumayan nih. Jadi dia nongolnya dengol dempul. Aduh. Ada. Perngose onga. Buhu. Terima kasih kulit apa ya. Kerimu. Kedih. Suan. Kedih. 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 Terima kasih.